Dalam agama, dalam agama kita agama Islam, ajaran Syedina Muhammad SAW ini banyak metode. Tapi metode yang paling mudah dan metode yang paling berkah adalah metode yang dijalankan oleh Salafun As-Salehin. Tidak ada metode yang lebih nekmat, tidak ada metode yang lebih berkah melebihi daripada metodenya orang-orang terdahulu. Ulama-ulama' mutakaddimin dari kaum Salafun As-Salehin. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Orang-orang yang mengikuti para sahabat, ahlil bait, para ulama' mujtahidin, ulama'-ulama' yang soleh. Mereka di dalam mengajarkan agama Islam ini, itu satu dengan, yang pertama dengan metode anawar, dengan melihat. Metode yang kedua adalah dengan ahli ilim, itu mengajarkan atau mendidik ilmu. Metode yang ketiga adalah mengajarkan untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi tidak dengan dua metode, yang banyak dikenal di beberapa madrasah ini cuma dua metode, ilmu dan amal wil'ilim, tidak. Metode Salafnya kita, Sadatina al-Habaib, Umasyaihin al-Kiram semuanya, adalah dengan tiga metode. Yang pertama adalah dengan metode bin nawar, yaitu dengan memandang, melihat. Jadi anaknya suruh lihat bapaknya sholat. Anaknya suruh lihat bagaimana dulu ayahnya membaca zikir. Anaknya disuruh melihat bagaimana ibunya memakai mukena. Anaknya disuruh lihat bagaimana dahulu gurunya ketika bertemu dengan tamunya. Bagaimana ketika mereka mengangkat tangan saat berdoa. Itu disuruh melihat. Al-Imam al-Habaib Abu Bakar bin Muhammad as-Segaf itu usia tiga tahun dibangunkan oleh ibunya, Hababah Aliyah. Ahlil Watan, ibunya bukan orang syarifah. Peribumi. Ibunya al-Habaib Abu Bakar bin Muhammad as-Segaf Gresik. Dibangunkan sama ibunya untuk suruh lihat bagaimana ibunya sholat tahajud. Usia tiga tahun itu. Usia tiga tahun. Dan itu ketika Al-Habaib Abu Bakar di usia tujuh puluh tujuh tahun, ditanya sama Habib Segaf bin Abu Bakar bin Muhammad as-Segaf. Abah masih ingat di usia Abah dulu ketika Abah masih kecil? Ingat. Bahkan ketika Abah dibangunkan sama ibu di usia tiga tahun, Abah masih ingat. Cerdas. Karena itu bagaimana? Itu pendidikan. Nazor. Nazorah bi'ayni al-widdi tuslihil fi'lal mashin. Ya bu'ali sih berrijalli bi'gabrak haffin. Alwi wa ikhwanuh wa man fi thalika soffit thakhin. Ahlil amanah wal huda'nuwab khairil mursalit. Jadi disuruh melihat kita. Baru kemudian tarbiyah kedua dipesantrenkan. Diajarkan. Dimasukkan madrasah. Baru metode ketiga anaknya diperintahkan untuk mengajar dan mengamalkan. Itulah metode-metode ini yang kadang-kadang tidak banyak diterapkan. InsyaAllah di riadul ilmi ini insyaAllah ini semuanya ada. Ini semuanya ada. Karena itu penting ikhwani. Nah intinya adalah dulu cara mereka mengajar bagaimana. Cara mereka belajar bagaimana. Cara mereka mengajar bagaimana. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Dasgaf itu menasihatkan. Cara mereka dulu mengajarkan ilmu dan cara mereka dulu belajar itu dengan dua cara. Jadi ada cara pertama dalam mereka menempuh ilmu itu. Pertama nadwar melihat. Melihat gurunya, melihat orang tuanya. Cara kedua. Dan saya melihat dulu katanya ada seorang anak itu ketika Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Dasgaf Jiddah. Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Dasgaf Jiddah ini. Kalau dia jalan menuju ke Masjid Toha itu tidak jalan bersama dengan abahnya. Jalannya, abahnya di depan Al-Habib Abdul Gadir jalan di belakang. Intinya apa sih? Apa manfaatnya Al-Habib Abdul Gadir jalan di belakang? Kenapa tidak menuntun abahnya? Abahnya banyak yang menuntun. Al-Habib Ahmad bin Abdul Rahman, Al-Gutub Al-Allama. Bahkan kata Imam Haddad, Maffil Akwan, Mithil Abdul Rahman bin Abdullah Bilfagih Alamati Dunia. Tidak ada di alam semesta ini seperti Abdul Rahman bin Abdullah Bilfagih Alamati Dunia. Lakin Habib Ali Habshi mengatakan Maffil Akwan, Mithil Ahmad bin Abdul Rahman. Tidak ada di alam ini seperti Ahmad bin Abdul Rahman, Abahnya Habib Abdul Gadir. Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Abdul Rahman Asgaf. Habib Abdul Gadir ini kalau jalan di belakang abahnya. Setiap saat kalau abahnya masuk Masjid Toha, Ketika mau takbirat al-Ihram, Dia tidak jadi imam abahnya, Jadi makmum. Kalau mau takbirat al-Ihram, Dia menolai ke belakang. Setiap kali mau takbirat al-Ihram, Masalah Tarawin, Mesti menolai ke belakang. Tidak sholat Tarawih, Tidak sholat wajib, Tidak sholat sunnah, Tidak sholat witir. Mesti menolai ke belakang. Yang dicari anaknya, Abdul Gadir bin Ahmad. Katanya orang-orang di Masjid Toha, Habib-Habib besar ketika itu. Banyak mereka para Habib tua, Dan mereka para ulama, Mengatakan, Ya Habib Ahmad kau mencari siapa? Kalau dia mengatakan, Saya cari, Saya punya anak. Talab na walad na Abdul Gadir. Saya cari saya punya anak Abdul Gadir. Kalau Abdul Gadir ini, Tidak jauh-jauh dari inti. Inti ada di soft kedua, Dia ada di soft ketiga. Tidak jauh dari abahnya. Katanya Habib Ahmad, Saya tahu saya punya anak, Tidak akan jauh dari saya. Tapi yang saya bingung, Dan saya khawatir itu, Langkahnya dia, Caranya dia takbiratul ihram, Ketika dia menghadapkan wajahnya, Kepada Allah Ta'ala, Seperti saya atau tidak? Tarbiyah. Tarbiyah betul. Jadi Habib Ahmad Gadir. Habib Ali Habsyi, Sampai tidak boleh sholat sama abahnya, Di Mekah Al-Mukarramah, Di Masjid Al-Haram, Di Mekah. Ketika Habib Ali Habsyi, Ketika di Mekah. Tidak boleh, Tidak dilarang sama abahnya, Sholat di Masjid Al-Haram. Tapi Habib Ali tidak mengatakan, Ya abah sholat di Masjid Al-Haram. Mi'ah alaf pahala, Mi'ah alaf tawab, Ajar. Pahalanya seratus ribu kali lipat, Dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Tidak tanya. Wah Habib Ali Habsyi juga tidak tanya, Limana? Kenapa? Kok abah melarang? Tidak tanya. Sama'an wa ta'ah, Hubban wa karamah. Orang dulu begitu. Sampai kata abahnya, Tidak boleh kau sholat di Masjid Al-Haram. Ya Ali, Ij'al dhuhrabik ka'bah. Lalu sholim di Masjid Al-Haram, Ij'al dhuhrabik ka'bah. Jadikan punggung Bapakmu, Ayahmu ini, Sebagai ka'bah. Bahaya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, Metode yang diajarkan oleh mereka adalah, Ittiba' wa talaqi. Itu metode mengajarnya, Dan metode belajarnya, Duman dua ini. Ittiba' wa talaqi. Yaitu dengan mengikuti persis, Takbiratul ihrafnya, Cara duduknya, Baca zikirnya. Dulu ketika saya, Waktu membaca zikir begini, Waktu, Baca zikir, Subhanallah, 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 Ada Habib Muhsin Al-Haddad, Mertuanya Habib Jamal, Mertuanya Habib Jamal, Habib Muhsin ini, Berguru sama Al-Habib Alwi Bogor, Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor, Habib Muhsin ini mengatakan, Kenapa intibat tasbih begini? Dia dari sini, Biasanya kita melihat begitu, Orang-orang biasanya kalau tasbih, Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib Al-Haddad, Al-Habib Al-Haddad, Bukan begitu caranya, Lantas bagaimana? Al-Habib Al-Habib Al-Haddad, Dari jari telunjuk, Kanal Imam Al-Haddad, Wahabib Al-Habib Al-Habib Al-Haddad, Dari itu, Tuhan baru tahu, Jadi hata bentuk zikir, Ngitung saja begini, Itu dimulai, Dipandang betul, Caranya salah, Tak beratulah orang begini, Caranya keliru, Kau begini, Itu tidak benar, Dan lain sebagainya, Dan lain sebagainya, Dulu ketika saya jalan di tarim, Tidak pakai sandal, Tidak pakai sandal, Karena, Etok-etoknya, Ngikuti, Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, Itu kalau jalan di tarim, Tidak pakai sandal, Wahabib jamiat, Hampir rata-rata, Hababib masyayikh, Min al-bafadul, Min al-khetib, Kalau jalan di tarim, Tidak pakai sandal, Karena, Eh diraman, Diturab tarim, Sampai pasirnya tarim, Turab tarim, Syari' tarim, Jalan-jalan yang ditarim, Itu adalah guru, Buat orang yang tidak punya guru, Tapi ketika saya bertemu, Dengan Al-Habib Ahmad bin Alwi, Dia tahu, Kalau saya jalan di tarim, Tidak pakai sandal, Kata Al-Habib Ahmad, Memnu' Mayumkin, Memu'ha kata, Tulubul ilim sawak, Sampai kau jadi Alwi bin Abdullah bin Syahab, Tawa kebis itu, Tidak apa-apa, Oh, Tidak boleh, Semu'an wata'ah, Oh, Tidak boleh sama guru, Apa katanya, Jadi kita tidak bisa memandang, Apa saja yang ada di kitab, Apa saja yang ada di mereka, Tidak, Ada guru yang nonton, Jangan lewat pintu ini, Lewat pintu yang sini, Lewat tangga pertama, Baru masuk tangga kedua, Terus begitu dan begitu, Begitu dan begitu, Hingga sampai kita ada di tangga yang teratas, Maka, Dikatakan oleh Habib Abu Bakar, Adalah metode yang pertama, Dari mereka adalah, Dengan itiba' wa'talaki, Lalu kemudian, Bahwa subhanallah, Metode ini tidak membosankan, Bahkan mencerdaskan, Setiap orang yang datang, Pasti cerdas, Habib Ali Habsyi mengatakan, Tidak ada orang yang duduk dengan, Sheikh Muhammad bin Sa'id Batuwek, Kecuali dia bangun dari tempat duduknya, Jadi alim dia, Di zaman Sheikh Muhammad bin Sa'id Batuwek, Alhamdulillah bin Sa'id Batuwek, Bin Sa'id Batuwek adalah, Muridnya Haib Ali Habsyi, Min khawas talamid Haib Ali Habsyi, Luar biasa mereka ya, Kemudian dikatakan, Metode salaf ini adalah metode yang berkah, Anda bisa bayangkan, Di besantren-besantren itu, Dibandingkan dengan sekolah-sekolah, Dibandingkan dengan kampus-kampus, Saya tidak mengatakan sekolah tidak baik, Sekolah bagus, Apalagi sekolah kita di Ponegoro, Top, Masya Allah, Tiada tanding, Tiada banding, Kecap, Cap-kecap, YPID di Ponegoro ini cap-kecap, Mesti nomor satu, Tidak ada yang nomor dua kecap, Mesti kecap semua nomor satu, Ya enggak? Karena itu, Karena itu, Apa? Saya melihat, Dulu saya pernah kuliah, Setiap minggu, Belum satu minggu, Mesti ada demo, Mesti ada demo, Entah dekatnya yang didemo, Entah dosennya yang diturunkan, Entah rektornya yang kemudian harus dilengsarkan, Ada saja yang didemo itu, Nanti juga, Apa itu namanya, Resimen mahasiswanya juga turun tangan, Banyaklah, Kekacauan-kekacauan di sana sini, Tidak di UGM, Tidak di IAIN, Tidak di UI, Ada saja itu demo-demo sana sini, Tapi begitu saya lihat dunia pesantren, Tidak ada demo, Tidak di Leriboyon, Tidak ada demo, Sidogiri, Tidak ada demo, Apalagi Hazramaut, Tidak ada demo, Kontor tidak ada demo, Tidak ada demo, Nah di sini saya bertanya, Apa sebab perbedaan, Bukan sama-sama pendidikannya, Ini lembaga pendidikan yang formal, Pesantren lembaga pendidikan yang tidak formal, Artinya bukan berarti tidak disahkan oleh pemerintah, Diakui, Tapi kan tidak seperti halnya di dunia, Apa itu namanya, Madrasah, sekolah, Atau kampus-kampus, Universitas, Ternyata, Nuansa kental keagamaannya di pesantren itu jauh lebih top, Jauh lebih hebat, YPID di Ponegoro punya dua, Ada lahir, ada patin, Saya tidak promosi loh ini ya, Sebab di sini ada pengurus ya di sini, Kalau saya tidak ngomong gini, Nanti dipecat saya, Subhanallah, Ini dunia pesantren sama dunia sekolah, Dan dunia kampus ini berbeda, Perbedaannya apa, Di dunia sekolah, Di dunia kampus itu, Tidak ada doa antara dosennya dengan mahasiswanya, Tidak ada sambung hati antara dosennya dengan mahasiswanya, Beda dengan dunia pesantren, Atau bertanyakan sama Ustaz Muhammad, Tiap malam anak yakin Ustaz Muhammad doakan murid-muridnya, Saya pun juga demikian, Tidak tega, Kalau saya cuma sholat hanya doakan saya punya anak, Saya punya murid dari ujung A sampai Z, Mesti saya doakan, Jadi antara seorang kiai dengan santri, Itu ada hubungan baltinia, Rasulullah itu dengan umatnya, Ada hubungan baltinia, Inilah yang dikatakan, Kadal muallim an yakuna, Nabi Yan, Hampir-hampir muallim itu seperti Nabi, Kenapa? Karena punya itisol, Antara guru dengan murid, Punya hubungan kuat, Antara seorang guru dengan muridnya, Coba kalau di dunia madrasah, Di dunia sekolah, Di dunia kampus-kampus kita ini, Yang jelas muslim ya, Yang islam, Ada hubungan baltinia, Hubungan secara hati ke hati, Batin ke batin, Tidak hanya secara zuahir, Mengajar di kampus, Mengajar di bangku kuliah, Atau di kelas-kelas, Ada hubungan, Setiap sifatnya zuahir, Tatap muka, Tapi jangan sekedar itu, Di balik itu, Coba di kamar, Berdoa lah kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, Saya teringat, Dengan pesannya, Mbah Maimun Zuber, Allah Ya Rahman, Warahmatul Abrar, Itu kalau diaturkan, Ada beberapa santrinya yang nakal, Saya pernah datang sama Mbah Maimun, Sebelum dia wafat, Ketika ada santrinya yang nakal itu, Sama Mbah Maimun itu, Dihaturkan ke hadapannya Mbah Maimun, Ketika itu ada 16 santri, Ada namanya Maswali, Maswali ini adalah ajudannya Mbah Maimun, Di dalam segala hal, Ngambilkan sandal, Ngambilkan ridaknya, Kemudian nyobiri dia, Apa saja, Itu kemudian dipercaya sama Mbah Maimun, Kira-kira ada enggak santri-santri beling di sini, Banyak ya, Coba haturkan, Wah ini catatannya banyak, Ini catatannya banyak, Ini catatannya banyak, Ini ada yang rokok, Ini ada yang kemudian, Enggak belajar, Pura-pura sakit, Kemudian ada yang kemudian dia, Entah bawa Allah wa'alam, Tiba-tiba datang, Bawa kucing goreng, Bapak enggak faham, Macem-macem, Kena kalahan santri ini, Macem-macem, Akhirnya dihadapkan kepada Mbah Maimun, Didoakan, Nah, Kamu insya Allah, Jadi anak yang baik, Jadi anak yang soleh, Dipegang kepalanya, Dibacakan surat Al-Fatihah, Dipegang riadanya, Pulang, Insya Allah, Jadi orang baik, Jadi alim ini orang, Kenapa? Karena berkatnya seorang, Doanya seorang kiai kepada, Kepada santri, Coba, Itu ada hubungan, Ada hubungan, Dulu, Dulu zaman Sayyidil Walid, Zaman Habib Anies, Ada hubungan kuat ini, Antara guru dengan murid itu, Punya hubungan sangat kuat sekali, Sehingga, Seperti Habib Ali Habshi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Ketika dia duduk dengan gurunya, Habibul Imam Abu Bakar bin Abdullah, Al-Atas, Ketika dia duduk, Habib Bakar ini duduk di depan, Habib Ali duduk di depannya, Muajah, Begitu, Ini itibak wa talaki betul ya, Tidak hanya lewat Youtube, Kalau lewat Youtube, InsyaAllah, Akhzul ilmi dapat, Apakah dikatakan talaki, Kata Sayyidil Habib, Belum dikatakan talaki, Akhzul ilmi, Naham, Dia dapat ilmu dari gurunya, Lewat Youtube, Tapi apakah dikatakan, Dia tatap muka langsung dengan gurunya, Ada berkah di situ, Belum, Bukan saya katakan tidak, Tapi belum, Ketika Habib Ali Habshi, Itu duduk di depan, Di depan gurunya, Habib Abu Bakar Aptas, Itu ditanya sama temannya, Ya Ali, Ketika kau duduk di hadapan, Gurumu Al-Habib Abu Bakar Aptas itu, Saya ingin bertanya, Siapa sebelah kananmu, Siapa di sebelah kirimu, Wallahu'alam, La Adri, Tidak tahu saya, Allah yang lebih tahu, Sebelah kanan saya, Wallahu'ala saya tidak kenal, Sebelah kiri saya, Saya tidak lihat, Lalu yang tidak lihat siapa, Guruku Abu Bakar bin Abdullah Aptas, Tayyib, Sekarang, Sebelah kanan gurumu Al-Habib Abu Bakar, Dan sebelah kirinya siapa, Saya tidak lihat, Petang gelap, Yang saya lihat, Cuma sosok seorang guru, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah, Bin Talib Al-Attas, Ini seorang yang namanya murid, Maka, Sampai dikatakan, Satu dhurbil mathal, Mahad murid, Mithil Ali Habshi, Wa Mahad sheikh, Mithil Habib Abu Bakar Aptas, Tidak ada murid, Tidak ada murid seperti Ali Habshi, Dan tidak ada guru seperti, Habib Abu Bakar bin Abdullah, Al-Attas, Maka insya Allah, Ikhwan yang dimulihkan oleh Allah, Tiga hal tadi itu, Dan dua hal, Cara bagaimana menerapkan, Ketika kita belajar dan mengajar, Kalau ini dipraktekkan, Insya Allah, Tidak hanya pintar, Tapi alim, Soleh, Pinter, Tapi dia baik, Manfaat ilmunya, Kalau begini, Anda bisa lihat, Bagaimana banyak, Para daidai muda, Usat-usat kita yang berhasil, Talakinya kepada guru-gurunya, Luar biasa, Cintanya kepada guru-gurunya, Luar biasa, Tidak boleh terbesit hati, Sedikitpun, Kertek jelek kepada gurunya, Tidak boleh, Hattah di dalam kejauhan, Kata Al-Habib, Ya'far bin Sheikhon, Dia mengatakan apa, Bagaimanapun juga, Terbangnya burung, Ada di atas awan sana, Tetap dia akan pulang, Kesangkarnya lagi, Mau kemana dia, Kuang talinya burung itu, Kakinya burung itu, Dipegang dengan tali, Orang yang pegang itu tali, Layangan itu, Mau kok terbangkan kemana saja, Mau ke kanan, Ke kiri, Ke atas, Sampai di atas awan-awan sana, Dia akan pulang ke trontongnya lagi, Dia akan kembali ke pangkuan, Yang punya layangan, Artinya, Setinggi apapun, Dia seorang murid, Dia pasti akan datang, Kepada gurunya lagi, Ya, Maka itu, Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, Seklumit sedikit, Yang insyaAllah bisa menggugah, Pribadi saya juga insyaAllah, Untuk selalu bisa, Apa itu namanya, Itibak, Mutabaah kamilah, Pada guru-guru kita, Masyaikhun Al-Kiram, Khususan, Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafir, Walah Habib Salim bin Abdullah Al-Shatri, Walah Habib Hassan, Walah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed, Walah Habib Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Walah Habib Hassan bin Ahmad Baharun, Dan juga, Ustaz Habibana Taufik bin Abdul Gadir, Dan guru-guru kita, Habibana Muhammad bin Hussein, Semoga Allah Ta'ala, Mudah-mudahan memanjakan usia mereka, Yang masih hidup, Dalam keadaan sihat, Walafiyah, Dapat memimpin umat ini, Kejalan Rasul, Kejalan para salaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa ajdadinal arifina salihin, Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wa ala alihi wa sahabihi wa salam, Alhamdulillah.